Halo Sobat Pembelajar, perkenalkan saya Fahrudin Sejarwo. Saat ini saya berkonversi sebagai guru sosiologi di SMA Negeri 1 Sampupacan, Kabupaten Seragen. Dan Alhamdulillah pada tahun 2018 ini saya terpilih sebagai Duta Rumah Belajar untuk Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan mengajar di kelas 11, saya akan menyampaikan materi masyarakat multikultural, saya akan menyampaikan pembelajaran yang pastinya kreatif dan menarik. Yuk ikuti saya. Pembelajaran dimulai dengan salam, berdoa, dan mengecek persensi siswa kelas. Langkah berikutnya, guru memberikan stimulus apersensi tentang budaya-budaya di Indonesia. Kemudian menyampaikan indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai siswa dalam pembelajaran kali ini. Yang sekenari standar dalam pembelajaran kurikulum 2013. Pembelajaran kali ini, siswa akan mengeksplorasi budaya-budaya di Indonesia. Saya akan mengimplementasikan portal peta budaya dalam proses pembelajaran. Peta budaya ini merupakan salah satu fitur yang tersedia di portal rumah belajar milik Pustekom, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Portal peta budaya ini saya modifikasi menjadi sebuah game pembelajaran berbasis web HTML atau APK Android. Game ini bernama game peta budaya, di mana setiap siswa akan dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Ya, sejalan dengan spirit revolusi di dunia pendidikan keempat. Jadi, skenario ini seperti ini. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok secara random. Masing-masing kelompok berjumlah 8 siswa, dengan asumsi total siswa dalam kelas berjumlah 32. Masing-masing siswa dalam sebuah kompok memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Ada yang berperan sebagai leader atau pemimpin, ada yang berperan sebagai learner atau pembelajar, dan ada juga yang berperan sebagai scanner atau pemindai. Sebelumnya, siswa yang berperan sebagai leader menginstall terlebih dahulu aplikasi game peta budaya ini. Aplikasi ini bisa diunduh melalui link yang diberikan oleh guru, atau bisa share aplikasi melalui aplikasi share in. Mudah bukan? Jelas, mereka kan generasi milenial yang mudah adaptif dengan perubahan dan teknologi terkini. Selanjutnya, leader tersebut bersama anggota kelompoknya mengoperasikan game peta budaya. Dalam game tersebut terdapat 10 soal yang semuanya harus diselesaikan oleh siswa. Soal yang terdapat dalam aplikasi bersumber dari portal peta budaya yang materinya sudah ditentukan oleh guru. Jadi, agar bisa menjawab soal, siswa diharuskan mempelajari materi pada portal peta budaya. Menariknya, portal peta budaya ini mobile friendly. Artinya, interface portal peta budaya akan menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan, mau diakses melalui komputer, tablet, maupun smartphone, sama baiknya. Link URL address yang tersedia di samping soal yang berupa kode QR. Jadi, siswa yang berperan sebagai pembelajar maupun yang berperan sebagai pemindah, smartphone-nya harus sudah terinstall aplikasi QR Scanner. Scan kode QR tersebut, lalu akses link address-nya, dan kemudian pelajari materinya. Melalui diskusi dan hasil pemahaman materi pada portal peta budaya, lalu siswa menentukan jauhan mana yang benar. Jika benar, maka akan muncul notifikasi dan kode QR yang berisi clue atau petunjuk langkah berikutnya. Kemudian, siswa yang berperan sebagai scanner memindah kode QR tersebut, lalu akses link address-nya. Isinya berupa sebuah huruf. Huruf-huruf tersebut harus dikumpulkan dengan cara menjawab semua soal yang tersedia. Setelah semua huruf terkumpul, kemudian susun huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata atau frase yang memiliki arti. Pembelajaran kali ini menuntut siswa untuk bersikap jujur, kritis, dan inovatif. Keberhasilan kelompok ditentukan oleh kerjasama tim secara kolaboratif. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan semua soal dengan benar, dan menyusun petunjuk huruf-huruf menjadi kata yang memiliki arti adalah pemenangnya. Selain dari itu, dengan mempelajari konten pada portal peta budaya ini, siswa akan memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya Indonesia. Jadi, siswa tidak hanya biawai menggunakan gawai untuk belajar, tapi juga bisa mempertahankan sekaligus mewariskan nilai-nilai luhur dan spirit nasionalisme yang terkandung dalam budaya lokal Indonesia. Gimana pebelajaran kali ini? Ini sangat menyenangkan, Pak, karena beda dari yang lain. Ini kita nggak pernah tulis lulus banyak, tapi kita mengerti apa isinya dari semua pelan belajaran ini. Dan ini lebih modern, dan itu bisa dipakai untuk semua anak-anak milenial di Indonesia zaman sekarang, Pak. Dan ini kesannya yang seru banget, Pak. Makasih. Ya, pesan-kesannya ya sangat bagus ya. Terutama ini menjadi sebuah revolusi yang baru. Contohnya kan kita memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Terus itu tadi kan kita membuka peta budaya Postekop. Itu sangat bagus sekali. Bisa dihasilkan melalui HP, bisa tablet, bisa menjadi sarana anak-anak yang sulit belajar. Jika memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, bisa untuk belajar dimanapun, kapanpun. Dan bisa dilakukan secara anytime. Pelajaran kali ini itu sangat menyenangkan, karena menunjukkan dari pelajaran yang lain. Di mana pelajaran yang lain itu menonton. Tapi kali ini karena menggunakan basis IT, sangat-sangat menyenangkan dan tidak membesarkan. Pembelajarannya tentang regam Indonesia itu luar biasa. Jadi di sini kami itu dapat belajar mengetahui banyak regam-regam yang ada di Indonesia. Contohnya dari bahasa karyat, ataupun dari raskas Indonesia yang ada di sini. Pembelajaran ini sangat berbeda dibandingkan pembelajaran lainnya. Well, demikian pembelajaran kali ini. Semoga menginstirasi dan terima kasih. Rumah belajar! Belajar! Rumah belajar! Anak-anak belajar! Rumah siapa saja! Amin!